Satu bulan pasti keluar akar Pasti keluar akar Tercampur oleh Sampai segitunya Pak Bu Masalahnya begini Pak Kadang kita tidak tahu ini media tanamnya Asam apa tidak itu Identifikasinya bagaimana Pak Bu Doanya mungkin terlalu banyak juga bisa Masih saja berantakan Berantakan Nah ini ketemu orangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Wow Apa kabarnya Pak Wow Apa kabar Pak Ini ganggu tidak Pak Wow Ya ini dari tadi ya Kayak gini ya dari siang Nah iya ini lihat kok Kandangnya jenengan kok Agak berantakan Biasanya juga berantakan Pak Wow ya Repair-repair Haru repair Harus tetap semangat Pak Wow ya Oke siap Oke kawan-kawan semuanya Kita kembali bertemu Dengan Aydina Garun Kita bersuah lagi dengan Pak Wow Saya yakin Kawan-kawan sudah familiar dengan beliau ya Ya kita Sapa dulu beliau Tangannya reket Ya iya dong Sudah tangannya reket Siap Helium dulu Assalamualaikum Pak Wow Waalaikumsalam Ya apa kabarnya Baik ya Pak Wow ya Baik selalu Rahayu semuanya Rahayu Oke Sambil Pak Wow ini Tandang KW ini Boleh tanya-tanya Pak Wow ya Silahkan Silahkan Saya tidak akan tanya Kandangnya jenengan Berantakan Mau diapakan Tapi lebih ke budidaya Karena Ternyata Di channel kita Di Aydina Garden Ada beberapa yang masuk ya Pertanyaannya Baik lewat channel Maupun Lewat Chat langsung ya Di WA Bahasanya ternyata Menurut beberapa kawan ya Sahabat yang mungkin Masih Belajar Ini Kok sering kali Ketika menanam Semean terutama Itu kok gagal Ketika ditanya Gagalnya Di sebelah mana Ternyata gagalnya Lebih di Bonggolnya ini Kotong Pak Wow Anu Kelonyot Ini sebenarnya ini Ini Minta Semacam saran Mungkin dari Pak Wow Yang sudah terbiasa Semeh Menyemeh Bonggol Oke sebelum dijawab Pak Wow Ini jenengan Apa ini Ini dari Bonggol Dilepas nanti Bonggolnya Bisa tunggu lagi Masaknya Matanya ada Ini Masaknya bagaimana Ini Oh Ini bekas Semean Kemudian Muncul Ini dipindah Dipindah Kemudian Ini Bonggolnya Ini setelah Dipotong Ditutup lagi Oh Berarti ini Hasil Ini hasilnya Dari semen Bonggol Kemudian Setelah Seperti itu Dipotong Kemudian Nyisa Bonggolnya Ini masih ada Tunasnya Masih ada Oke Siap Ini Sebagai contoh Juga ini ya Oke Pak Wow Terus ini Jenisnya apa Merah-merah Ini Suk Somp Suk Somp Lokal Lokal Kalau yang Yang lokal Itu Biasanya Agak susah Maksudnya Agak susah Karena mungkin Cuacanya Beda Kalau sudah Lokal Gini Wah Tamblek Tamblek Kalau orang Jaya Bilang Maksudnya Tahan Tahan Oke Oke Siap Ini Seperti ini Ini ada Bekas Untuk Dikasih Bapur Sirih Oke Siap Oke Pak Wow Pertanyaannya Tadi Mohon Dijawab Jadi Bagaimana Saran Dari Pak Itu Sebenarnya Agar Semean Aglo Ini Tidak Mudah Lonyot Atau Orang Jawa Bilang Kopong Itu Bonggol Itu Sebenarnya Problem Utama Itu Sebenarnya Bila Mana Pak Yang Ini Tadi Sisanya Bonggol Tadi Kalau Belum Kering Banyak Jangan Disiram Dulu Cukup Ditutup Ini Dulu Aja Setelah Nanti Muncul Tunas Ini Baru Dibuka Biasanya Maksudnya Berarti Ketika Dipotong Jangan Disiram Atau Melihat Medianya Kalau Medianya Kering Disiram Tapi Kalau Masih Basah Seperti Ini Tidak Perlu Disiram Cukup Di Oleh Kapur Sirih Kemudian Ditutup Terus Kemudian Setelah Itu Ditempatkan Dimana Pak Ditempat Yang Sejuk Maksudnya Sejuk Ini Bagaimana Karena Mungkin Sejuk Itu Bisa Menyebabkan Kelembaban Yang Tinggi Sehingga Terus Kemudian Kopong Atau Bosok Disitu Di Bawah Paranet Juga Bisa Bisa Terjadi Terjadi Bisa Terjadi Karena Kocoran Air Hujannya Langsung 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 Kebawah Terlalu Lembab Banget Terlalu Lembab Banget Oke Berarti Soal Penyiraman Tadi Pak Jadi Tidak Langsung Disiramkan Tapi Lihat Medianya Dulu Kalau Medianya Masih Basah Gak Usah Disiram Tapi Kalau Sudah Nampak Green Lalu Disiram Kalau Penyiramannya Cukup Sedikit Atau Seperti Ngocor Begitu Dikocor Dikocor Sampuas Gak Bapak Begitu Siap Kemudian Yang Lain Mungkin Pak Karena Terkadang Seperti Itu Sudah Dilakukan Akan Tapi Kok Podoh Apakah Tanamannya Yang Mungkin Tidak Sehat Atau Bonggolnya Yang Mungkin Juga Tidak Sehat Atau Mungkin Media Tanam Biasanya Media Tanam Terlalu Asam Terlalu Asam PH Tanah Terlalu Asam Sehingga Penyerapan Oksigen Kurang Bagus Kalau Dolomit Maka Banyak Lebih Haman Maksudnya Media Tanam Diberi Dolomit Dolomit Oke Pak Untuk Mempermudah Ini Mungkin Ada Yang Tanya Dolomit Apa Dolomit Semacam Kapur Pertanian Kalau Bahasa Pertanian Ini Kapur Pertanian Tapi Kalau Saya Pak Kalsit Juga Tidak Apa Apa Kalsit Oke Oke Itu Dicampur Dikira Dikira Kera Aja Oke Oke Siap Kemudian Berarti Tadi Menyampaikan Media Tanam Harus Dikasih Dolomit Jadi Ketika Dipotong Itu Dicampurkan Begitu Atau Media Tanam Itu Diganti Semua Atau Bagaimana Ditambah Tidak Apa Oke Masalahnya Begini Kadang Kita Enggak Tahu Media Tanam Asam Apa Tidak Identifikasinya Bagaimana Dilihat Aja Nanti Kalau Sudah Lembab Asam Biasanya Keras Media Tanam Bawah Biasa Busuk Batang Maksudnya Keras Kayak Atos Sehingga Akarnya Tidak Bisa Jalan Itu Yang Bisa Menyebabkan Bonggolnya Bisa Busuk Biasanya Akar Dulu Akarnya Dulu Akar Dari Ujung Hitam Itu Lama Busuk Sendiri Oke Pak Siap Berarti Terkait Dengan Media Tanam Oke Pak Kemudian Pertanyaannya Ketika Motong Bonggol Tanpa Akar Itu Kan Juga Lebih Gawat Lebih Gawat Itu Jadi Ada Yang Tanya Ketika Motong Bonggol Kok Gak Seperti Di Videonya Dina Gaden Kok Sukses Semua Gitu Dari Pak Woh Seperti Itu Nah Kok Ketika Saya Coba Di Rumah Ternyata Kok Gagak Semua Itu Pak Woh Doanya Mungkin Terlalu Banyak Juga Bisa Itu Tapi Kalau Saya Motong 90% Hidup Begitu Pak Woh Begitu Pak Yang patut Harus Diberi Arahan Dari Pak Woh Sebenarnya Potongannya Harus Bagaimana Potongannya Tanpa Akar Itu Saya Menggunakan Nutrisi Saya Oke Siap Baik Kawan Ini Nutrisinya Dari Pak Woh Ini Buatannya Pak Woh Sendiri Satu Bulan Pasti Keluar Akar Pasti Keluar Akar Kemudian Bonggolnya Lonyot Tidak Nggak Mungkin Lonyot Oke Siap Lonyotnya Cuman 0% Oke Saya Review Sebentar Pak Woh Ini Ini Sepele Ini adalah Nutrisi Ajaibnya Pak Woh Ajaibnya Pak Woh Ada Saksai Tapi Hasilnya Luar Biasa Jadi Ini Mungkin Sahabat Mungkin Ada Yang Pertanya Ini Sebenarnya Nutrisi Tujuannya Ini Apa Kita Tanyakan Ke Pak Woh Nutrisi Ini Buat Mempercepat Tumbuh Akar Kalau Itu Untuk Semayan Bonggol Tanpa Akar Oke Kemudian Kalau Untuk Perawatan Perawatan Ini Juga Bisa Nanti Satu Minggu Tiga Kali Apa Dua Kali Tidak Bapak Oke Siap Oke Siap Kita Fokus Ke Pertanyaan Tadi Pak Woh Insya Allah Nanti Untuk Nutrisi Kita Sendirikan Di Video Yang Selanjutnya Oke Siap Oke Pak Woh Jadi Kembali Bahasanya Tentang Bonggol Yang Selalu Busuk Tadi Terutama Yang Tanpa Akar Itu Sebenarnya Advice Atau Saran Yang Terbaik Itu Bagaimana Pak Woh Bakar Sekam Sekam Fermentasi Nanti Dicampur Kalau Pak Woh Pasti Saya Kasih Nutrisi Ini Dulu Kayak Itu Maksudnya Campurannya Direndam Itu Bagaimana Direndam Dulu Tidak Apa Nanti Terus Disemprot Lagi Baru Dit Tandur Oh Begitu Jadi Komposisinya Tadi Sekam Bakar Sekam Fermentasi Kok 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 Itu Contohnya Itu Ada Ini Kita Lihat Ini Contoh Untuk Semen Bonggolnya Pak Woh Sudah Ada Yang Keluar Tunas Tunas Kemudian Bonggolnya Juga Bagus Ini Kalau Yang Ada Akarnya Pak Woh Jamin Ya Oke Siap Ini Contohnya Dari Pak Woh Jadi Pak Woh Langsung Ngasih Contoh Ini Kebetulan Pak Woh Juga Ngemai Ini Dalam Satu Kotak Ini Berapa Miliar Ini Uang Oke Pak Woh Kita Kembali Berarti Masih Ke Media Tanam Tetap Media Tanam Komposisinya Sekam Bakar Fermentasi Kemudian Kokopit Itu Berapa Berapa Yang Paling Banyak Apa Kalau Untuk Semai Bonggol Itu Kalau Yang Itu Kokopit Sama Sekam Bakar Itu Sebenarnya Dua Tidak Apa Agak Banyak Yang Sejantung Terhentas Oke Siap Kalau Soal Kebersihan Itu Bagaimana Menurut Apakah Media Tanam Itu Harus Dicuci Dulu Atau Disangra Bagaimana Sebaiknya Karena Ini Kita Ngemai Bonggol Tanpa Agar Kan Riskan Sekali Untuk Dicuci Dulu Lebih Baik Soalnya Kokopit Itu Kadang Pakai Oli Apa Apa Itu Kalau Nyelep Itu Istilah Oh Ada Sisa Bisa Tercampur Itu Ya Bisa Tercampur Oh Sampai Segitunya Pak Oh Berarti Memang Pembuatan Kokopit Memang Pakai Mesin Yang Mungkin Tercampur Minyak Minyak Itu Ya Memang Sebaiknya Harus Dibersihkan Begitu Ya Dicuci Oh Begitu Baik Pak Oke Siap Pak Ini Saya Jauh-jauh Dari Timur Terbang Pengen Ketemu Pak Nanti Kita Lanjut Di Tema Yang Lain Pak Terima kasih Sekali Kita Sementara Itu Pak Lanjutkan Aktifitasnya Dulu Terima Kasih Terima Kasih Biar Pak Lanjut Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai 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 Sampai